Anak Raja Wali, Jilid 48 Karena dari itu Swatocu tidak mau tahu siapa adanya Tio Kim Beng Dia telah mengibas dengan kekuatan Sien Kangnya Coba jika memang Tio Kim Beng tidak berusaha mengadakan perlawanan Tentu Swatocu akan menarik pulang tenaga dalamnya Justru Tio Kim Beng telah membalas menangkisnya dengan kuat Swatocu jadi mendongkol dan meneruskan tenaga kibasannya itu Yang akhirnya membuat Tio Kim Beng terluka di dalam Dan memang begitulah tabiat ku koei dari Swatocu Baik, memandang muka terang ayahmu, aku sudi memaafkan anjing itu Nah, pergilah kau cepat menggelinding dari depan mataku mentak Swatocu kepada Tio Kim Beng Pengemis ini meringis Seumur hidupnya, belum pernah dia diperlakukan orang sedemikian rupa Sakit sekali hatinya Namun dia pun menyadari bahwa Swatocu seorang sakti dan memiliki kepandayan yang tinggi sekali Dalam keadaan terluka seperti ini lebih-lebih tidak mungkin dia melawan Maka dengan mata memancarkan penasaran dan sakit hati Dia telah memutar tubuhnya dengan meringis dia bilang kepada Yoko Nio Yoko Nio, terima kasih atas kemurahan hatimu Aku si pengemis tua Tio Kim Beng pasti tidak akan melupakan budi kebaikanmu itu, juga tidak akan begitu mudah menghabisi suatu urusan penasaran begitu saja Selamat tinggal Setelah berkata begitu, dengan menahan sakit pada dadanya, dengan tersok-sok, pengemis tua yang telah kena getahnya dari kemarahan Swatocu, meninggalkan tempat tersebut Yoko Nio menghela nafas Dia berusaha tertawa, katanya, Swatlo Chiaapwe, mari kita pulang Aku telah memasakkan beberapa macam hidangan, tentu kau akan doyan sekali Swatocu hanya menggerendeng saja Dia bangun berdiri dan mengikuti Yoko Nio yang memayang Jioko A buat kembali ke rumahnya Kotai bersama Biruang Salju mengikuti di belakang mereka Sedangkan burung Raja Wali Putih terbang di tengah udara Sambil memekik beberapa kali kedua sayapnya yang bulunya mengalami kerusakan Karena telah banyak yang rontok, telah dikibas-kibaskannya Dan seringkali dia mengetuarkan pekik Pekik penasaran, sebab dia hanya bisa mencengkeram sekali saja pada pundak Cektian Tetapi Aoyang Fu tidak sempat dicengkeramnya Buat melampiaskan penasaran dan sakit hatinya Karena telah dibikin babak belur oleh putranya Aoyang Hong Tiga hari lamanya Jioko A menerima perawatan dari gurunya Barulah kesehatannya berangsur-angsur pulih kembali Memang waktu totokan pada tubuhnya dibuka Dia sudah bisa bicara dan bergerak Walaupun masih lemas dan tenaganya seperti telah lenyap Jioko Nio mengetahui, jika Jioko A tidak memperoleh perawatan yang cermat darinya Niscaya akan menyebabkannya mengalami gangguan pada sinkangnya Yang akan lenyap sebagian Disebabkan itulah Jioko Nio telah merawatnya selama tiga hari Di saat itulah baru kesehatan Jioko A pulih keseluruhannya Pada hari ketiga, di malam hari rembulan tergantung di langit terang sekali Jioko A tengah melangkah perlahan-lahan Dia berjalan di luar rumah Dan mengawasi puncak gunung yang menjulang tinggi sekali Di mana hawa pun agak dingin Tetapi gadis ini yang wajahnya telah memerah sehat Dan juga hanya mengenakan baju tipis belaka Sama sekali tidak merasa dingin Di kala itu, ia pun bernyanyi perlahan-lahan Bersenandung, dan lantas dia berpikir Alangkah girangnya jika saja gurunya mengijankan dia berkelana turun gunung Di mana dia bisa melihat bermacam-macam keramaian Seperti pengalamannya yang dirubuhkan oleh Hao Yang Fu Hal itu merupakan salah satu pendorong buat dia berpikir untuk berkelana Karena itu membuktikan bahwa dia memang kurang pengalaman Pemuda cebol itu berhasil merubuhkannya dengan mudah Biarpun dia berlatih terus selama 10 tahun Tentu kemajuan yang dicapainya tidak akan sehebat itu Pengalaman juga yang akan menempa dia Sedang si gadis termenung seperti itu Didengarnya suara pekek burung Raja Wali Putihnya Yang terdengar dari kejauhan Entah apa yang tengah dilakukan burung Raja Wali Putih itu Yang tentu tengah kesepian sendirian juga Giyokoa menghela nafas dalam-dalam Dia jadi bingung Untuk menyampaikan isi hatinya kepada gurunya Dia pun tidak bisa Tentu hatinya tidak akan tenang Karena dia berat meninggalkan gurunya Tetapi buat tinggal terus di tempat ini Ia tidak bisa Ia membutuhkan pengalaman Telah belasan tahun dia hidup selalu di tempat-tempat yang sunyi dan terpencil Dan sekarang Dia telah menyaksikan Betapa Aoyang Fu yang memiliki kepandayan tinggi Cek Tian yang juga kepandayannya begitu tinggi Di samping si pengemis tua Yang tentunya memiliki kepandayan tidak di bawah Cek Tian Apa yang kau lamunkan Hoa Moai tiba-tiba di belakangnya ada yang menegur dengan suara yang halus Dia kenal benar suara itu Pipinya segera berubah menjadi merah Dia tidak menoleh Cuma menundukkan kepalanya Engkau kah? Kotai Koko tanyanya dengan suara yang perlahan Ia menyahuti Kotai Yang memang mendatangi si gadis Secara kebetulan Kotai waktu itu sulit buat tidur Dan dia pun ingin sekali menikmati malam di puncak punung hengsan Setiap hari Pikirannya selalu tergoda oleh bayang-bayang si gadis Terlebih lagi tiga hari belakangan ini Membuat dia selalu gelisah Dari gurunya dia belum memperoleh kepastian Apakah gurunya akan memutuskan menetap di puncak hengsan Atau memang akan menolaknya pilihan Kotai kali ini dan mencari tempat lain? Karena dari itu, Kotai jadi tidak tenang Jika memang gurunya merasa tidak cocok dengan puncak hengsan Niscaya ia akan diajak gurunya buat pergi meninggalkan hengsan Dan jelas itu pun berarti dia akan berpisah dengan Giyokoa Gadis yang cantik manis yang telah menusuk kalbunya dengan lirikannya Senyumnya dan parasnya yang begitu menawan Kegelisahan seperti itu membuat Kotai jadi tidak tenang Dan dia seakan juga hendak mendesak gurunya Agar cepat-cepat memberikan keputusannya Agar dia tidak tersiksa seperti itu Menunggu memang merupakan pekerjaan yang tidak menyenangkan Karena menunggu merupakan pekerjaan yang terlalu menyiksa Walaupun berapa lama atau cepatnya menunggu Tetap saja merupakan pekerjaan yang tidak menyenangkan Dan terlalu menyiksa menggelisahkan sekali Malam itu, karena tidak dapat tidur lagi Kotai telah keluar dari kamarnya Waktu dia tiba di luar Justru dia melihat Giyokoa yang tengah melangkah Perlahan-lahan keluar dari rumah tersebut juga Gadis itu tampaknya tengah melamun Sehingga dia tidak mengetahui bahwa Kotai tengah mengikutinya Kotai sebetulnya hendak memanggilnya Namun melihat sikap dan wajah Giyokoa yang luar biasa Menyebabkan dia hanya mengikuti saja Setelah sampai di luar, di tempat yang cukup jauh terpisah dari rumah Giyokounio Kotai melihat gadis tersebut melamun tertegun di tempatnya Malah kemudian menghela nafas dalam-dalam Seperti juga Giyokoa tengah tertekan perasaannya oleh sesuatu yang menyusahkan hatinya Dilihatnya wajah Giyokoa yang begitu cantik manis dan menawan sekali Di bawah sinar rembulan Sehingga Kotai tidak bisa menahan perasaannya lagi Dan dia pun tidak ingin melihat gadis pujaan hatinya bersusah hati Dia menegurnya Kau tengah bersusah hati Adikku tanya Kotai setelah berdiri di dekat si gadis Giyokoa tetap menunduk Dia amat malu karena sajak tadi dia tidak tahu Kotai berada di dekatnya Kotai Koko, mengapa engkau mengikuti aku? Kau memata-matai aku Heh tanya Giyokoa kemudian Dengan suara yang perlahan dan kepalanya tetap menunduk Kotai jadi tergagap ditanya seperti itu Segera dia bilang Adikku, kau jangan memiliki dugaan jelek seperti itu kepadaku Karena aku sama sekali bukan bermaksud mengikutimu Aku hanya kebetulan saja tidak dapat tidur Hatiku juga tengah gelisah Maka aku keluar dalam kamarku dengan maksud untuk menenangkan perasaanku Menghirup udara malam Siapa tahu aku melihat engkau pun berada di luar rumah Aku ingin segera menegurmu Tetapi aku khawatir mengganggu ketenanganmu Dan tadi aku melihat engkau begitu bersusah hati Sehingga aku ingin sekali mengetahui Kesusahan apakah yang tengah engkau alami Siapa tahu aku bisa membantumu Jika engkau bersedia menceritakan kepadaku Giyokoa tidak segera menyahuti Dia menghela nafas lagi dalam-dalam Baru kemudian bilangnya dengan suara yang agak lirih Kotai koko Dan gadis itu mengangkat kepalanya perlahan-lahan Dia memandang kotai beberapa saat lamanya Kotai membalas tatapan matanya Meti mereka saling pandang Di akhiri Giyokoa yang menunduk lagi Adiku, apa yang hendak kau katakan? Katakanlah Aku akan menjadi pendengar yang sangat baik Kata kotai dengan sikap ingin mengetahui Bola metu Giyokoa yang jeli dan indah itu terang Seperti cermin atau permukaan air danau berkilat-kilat menatap kepada kotai Sampai akhirnya dia bilang Kotai koko tadi engkau mengatakan bahwa engkau juga tengah resah dan tidak tenang Sesungguhnya apakah yang membuat engkau tidak tenang? Kau ceritakanlah dulu kegelisahanmu Nanti aku akan memberitahukan kegelisahanku Kotai tertegun sejenak Pipinya segera berubah merah dan dia jadi salah tingkah Ini, ini katanya tergagap Giyokoa mengawasi heran padanya Kotai koko, katakanlah Apakah engkau keberatan buat menceritakan kepadaku kesusahan hatimu? Tanya Giyokoa Kotai semakin merah pipinya Yang terasa panas seperti terbakar Adiku, ini, ini katanya dengan suara tergagap Baiklah Kotai koko Rupanya engkau memang tidak menganggap aku sebagai orang yang dekat denganmu Sehingga kesusahan hatimu itu kau keberatan buat menceritakannya kepadaku Guna bertukar pikiran Maafkanlah atas pertanyaanku tadi yang begitu lancang ingin mengetahui urusanmu Setelah berkata begitu Giyokoa menghela nafas dalam-dalam Kotai jadi gugut dan segera dia berkata Adiku, kau jangan salah mengerti Dengarlah dulu, aku akan menceritakannya persoalanku itu Tapi Giyokoa telah menggeleng perlahan sambil tersenyum Dia bilang, sudahlah Kotai koko, aku pun tidak akan memaksa memberitahukan persoalanmu itu kepadaku Baiklah hari telah terlalu malam, aku ingin masuk tidur Dan sambil berkata begitu, si gadis tersenyum, manis sekali Sambil melirik kepada Kotai dia juga memutar tubuhnya untuk kembali ke rumah Giyokoa Kotai bertambah gugup Dan karena khawatir gadis itu benar-benar meninggalkannya Dia sampai melupakan adat istiadat antara seorang pria dengan seorang gadis Dia mengulurkan tangannya, mencekalah dengan si gadis Tunggu dulu adiku, dengarlah dulu, aku akan menjelaskannya kepadamu Kata Kotai tergopoh-gopoh Giyokoa jadi berubah merah mukanya Dia menunduk malu dan pipinya itu terasa panas sekali Ia menarik lengannya yang dipegang si pemuda Kotai tambah gugup Maaf, maafkan, aku bukan maksud berbuat kurang ajar Katanya tergagap Si gadis tersenyum Jika memang kau bersedia menjelaskan persoalanmu itu Katakanlah, Kotai koko Kata Giyokoa kemudian Lembut sekali suaranya Melihat si gadis tidak marah Malah senyumnya begitu manis menggetarkan hatinya Hati Kotai terhibur juga Dia masih bilang Adiku, maafkanlah Atas kekurang ajaranku tadi Tapi aku sungguh-sungguh memang tidak sengaja Sudahlah Kotai koko Bukankah engkau berjanji akan memberitahukan kesulitanmu itu Tanda seru Kata Giyokoa Oh iya, benar Kata Kotai Sedangkan di hatinya dia mengutuk dirinya Mengapa dia jadi gugup Sikapnya jadi seperti seorang pemuda yang dungu saja Dan dia menyesali dirinya Mengapa menghadapi Giyokoa Dia jadi bingung seperti itu Sedangkan jika berada dalam suatu pertempuran Biarpun menghadapi lawan yang bagaimana tangguh Dia tidak pernah menjadi gugup Di kala itu, Giyokoa yang melihat pemuda itu masih saja gugup Telah berkata Kotai koko, mengapa masih belum menjelaskan persoalanmu itu? Apakah memang engkau keberatan buat menjelaskannya? Kotai jadi tambah gelagapan dibuatnya Ya, ya, aku akan segera memberitahukannya, katanya Sesungguhnya, sesungguhnya aku tengah memikirkan Apakah guruku merasa cocok atau tidak buat berdiam di puncak hengsan ini? Akhirnya Kotai berhasil juga menjelaskannya Karena selama tiga hari ini guruku tidak pernah memberitahukan kepadaku Apakah ia merasa cocok atau tidak dengan tempat ini? Mengapa engkau tidak menanyakan saja langsung kepada gurumu itu? Tanya Giyokoa sambil tersenyum manis sekali Kotai tidak segera menyahuti Dia memandang si gadis dengan sepasang metel Terbuka lebar-lebar Si gadis juga telah balas memandangnya Jeli sekali matanya yang bening bersinar itu Dan juga senyumnya yang begitu manis Walaupun mulut mereka masing-masing tidak mengucapkan kata-kata Namun sinar mati mereka bicara lebih banyak dari seribu atau sejuta kata Akhirnya Kotai menunduk Aku, adikku, aku tidak memiliki keberanian buat menanyakan kepada Suhu Mengapa begitu? Tanya Giyokoa Kembali Kotai mengangkat kepalanya memandang si gadis Lalu dengan suara perlahan dia bilang Aku, kuatir Suhu marah Mengapa Suhumu itu akan marah? Bukankah gurumu yang telah perintahkan engkau Agar mencari tempat yang cocok buat dia hidup Mengasingkan diri di saat menjelang hari tuanya Dan sekarang engkau telah menunjukkan puncak gunung hengsan ini Maka mengapa engkau takut disesali? Bukankah engkau ingin mengetahui gurumu itu merasa cocok atau tidak dengan tempat ini? Benar, memang seharusnya begitu kata Kotai tambah bimbang Sulit sekali buat dia menjelaskan persoalan yang sebenarnya Lalu mengapa engkau tidak menanyakannya kepada gurumu Jika engkau sendiri telah mengetahui memang begitu seharusnya? Kotai berubah mukanya menjadi merah dan pipinya terasa panas Dia juga merasakan telapak tangannya dingin sekali, berkeringat Benar-benar dia menyesali dan mengutuki dirinya yang tidak berani Segera menjelaskan terus terang kepada si gadis urusan yang sesungguhnya Dia jadi begitu gugut dan pengecut Dan biarpun hatinya memaki kalang kabutan Kotai! Kotai! Mengapa engkau seperti pemuda dunu? Katakan saja dengan tenang dan terang, apa sebenarnya urusan? Hatinya memang berbisik begitu, namun nyatanya dia tidak bisa menjelaskan yang sebenar-benarnya kepada Giyokoa Kotai Koko, bagaimana tanya Giyokoa yang jadi heran bercampur lucu melihat sikap Kotai Kotai seperti baru tersadar dari tidurnya, dia gelagapan Oya, aku sedang memberitahukan kepadamu tentang kesulitanku itu katanya kemudian Dan seperti aku telah jelaskan, aku memang sesungguhnya tidak memiliki keberanian buat menanyakan kepada suhu Apakah suhu cocok dengan tempat ini, karena Karena apa, Kotai Koko tanya Giyokoa ingin sekali mengetahui Katakanlah, aku ingin sekali mendengarnya Kotai Koko Jika benar engkau memiliki kesulitan, siapa tahu aku bisa membantunya Tetapi ini, ini dan Kotai tidak bisa meneruskan perkataannya Dia mengangkat kepalanya memandang ragu kepada si gadis Tetapi apa, Kotai Koko mendesak Giyokoa Apakah engkau tidak akan marah jika hal ini ku katakan terus, terang tanya Kotai Giyokoa menggeleng Tidak katanya kemudian Mengapa aku harus marah jika engkau terus terang menceritakan persoalanmu itu Sesungguhnya, urusan ini menyangkut urusan kita berdua Akhirnya Kotai bisa juga berkata seperti itu Tetapi waktu dia mengucapkan kata-kata itu, dia amat likat dan menundukkan kepalanya dalam-dalam Dia malu dan jengah serta tidak tahu apa yang harus dilakukannya Dia seperti juga ingin cepat-cepat berlari menjauh isi gadis Karena perasaan malunya itu, dia pun serasa ingin menyembunyikan mukanya di bantal Giyokoa mementang matanya lebar-lebar, tampaknya dia tambah heran dan bingung Menyangkut urusan kita berdua tanya Giyokoa akhirnya Kotai Koko, katakanlah yang jelas, aku sungguh-sungguh tidak mengerti maksudmu Kotai menghela nafas, buat sementara dia tidak bisa berkata-kata Dia melirik si gadis beberapa kali, dan berusaha menenangkan hatinya Lalu katanya Apakah benar-benar engkau tidak akan marah jika aku menjelaskan, Ho'amu'ai? Berjanjilah Ho'amu'ai Ya, katakanlah, apa saja yang kau katakan, aku tidak akan marah menegaskan si gadis Sesungguhnya, suhuku telah mengetahui bahwa aku, aku Kenapa dengan kau, Kotai Koko? Aku, menyukaimu Ho'amu'ai, aku mencintaimu menjelaskan Kotai Giyokoa tertegun sejenak, kemudian dengan muka berubah merah terasa panas, dia menunduk dalam-dalam Inilah pernyataan Kotai yang membuat hatinya bergoncang hebat sekali Dia tidak menyangka bahwa pemuda itu akan menyatakan isi hatinya begitu saja Melihat si gadis berdiam diri dengan kepala tertunduk dalam-dalam, Kotai tambah bingung Ho'amu'ai, apakah engkau marah tanya tergagap, sebab ia menduga Giyokoa tersinggung dan marah mendengar pertanyaannya Giyokoa masih menunduk, namun dia menjeleng perlahan dan dengan suara yang perlahan serak ia menyahuti, tidak Dan kemudian setelah hatinya tenang kembali, dia mengangkat kepalanya Dia memandang kepada Kotai dengan sinar mata penuh arti, katanya, dan apa hubungannya antara kau menyukai aku dengan putusan gurumu senang atau tidak tinggal di tempat ini Kotai sudah bisa menenangkan hatinya, karena melihat si gadis tidak marah Sesungguhnya, jika saja guruku tidak mengetahui bahwa aku menyukaimu, tentu aku bisa menanyakannya langsung soal keputusannya itu, sekarang justru lain Mengapa lain? Dengan telah diketahuinya isi hatiku, jika aku menanyakannya, walaupun guruku merasa cocok, tentu dikatakannya tidak cocok buat mempermainkan aku Mengapa mempermainkan engkau jika gurumu mengatakan tidak cocok puncak hengsan buat tempat pengasingannya Tanda seru tanya Gio Khoa tidak mengerti Karena suhuku hendak mempermainkan aku, sebab jika suhuku tidak cocok, tentu dia akan mengajak aku meninggalkan hengsan Berarti berpisah dengan kau, Hoa Moai Waktu menjelaskan suara Kotai perlahan sekali, dia menunduk dalam-dalam Gio Khoa sendiri senang bukan main mendengar ucapan Kotai seperti itu, hatinya bahagia sekali Dan jika gurumu merasa cocok, Kotai Koko, bagaimana, apakah kau senang tanya Gio Khoa akhirnya? Tentu Karena aku berarti bisa terus tinggal di sini, dan aku juga akan selalu berdekatan dengan kau, Hoa Moai menyahuti Kotai Kau tidak akan marah Hoa Moai, aku telah menyampaikan apa yang kurasakan selama ini tersimpan di hatiku Gio Khoa mengangkat kepalanya, menatap si pemuda Meti mereka bicara banyak sekali, si gadis menggileng perlahan, dengan suara yang lirih dia hilang Aku pun memiliki perasaan yang sama seperti yang engkau rasakan Meti Kotai terbuka lebar-lebar, hatinya berdebar keras, wajahnya sebentar pucat dan sebentar merah Ia jadi tegang sendirinya, kemudian tanyanya, perasaan apakah yang kau rasakan itu, Hoa Moai? Si gadis menghela nafas dalam-dalam, tampaknya dia ragu-ragu, sampai akhirnya dia bilang dengan kepala tertunduk Aku pun beberapa hari belakangan ini selalu gelisah saja karena aku ingin sekali menyampaikan sesuatu kepada Suhu Namun aku tidak memiliki keberanian buat mengatakannya Hati Kotai jadi lemas lagi mendengar kata-kata si gadis Semula dia mengharapkan si gadis akan membukai si hatinya Tadinya dia menduga tentunya Gio Khoa akan membukai si hatinya sama halnya seperti yang telah diungkapkannya Tapi kenyataannya, si gadis maksudkan hatinya memiliki perasaan yang sama dengannya Hanyalah disebabkan si gadis mengalami kegelisahan belaka Namun untuk menutupi kekecewaannya itu, agar tidak terlihat Gio Khoa, dia bertanya juga Mengapa engkau bisa bergelisah seperti itu, Hoa Moai? Bukankah jika engkau mengutarakannya kepada gurumu, beliau akan dapat membantu banyak padamu? Gio Khoa menggeleng perlahan, kemudian katanya Sayang sekali, ku kira guruku tidak mungkin bisa membantu Mengapa begitu? Karena aku justru ingin sekali pergi merantau, berkelana dari kota yang satu ke kota lainnya, untuk menambah pengalaman Tentu guruku, walaupun mengizinkan, hatinya sebetulnya sangat berat sekali Itulah sebabnya mengapa aku tidak mengatakannya Engkau ingin merantau tanya kota sambil membuka matanya lebar-lebar Dia heran sekali Ya mengangguk si gadis Aku ingin berkelana untuk menambah pengalaman Jika demikian, mengapa engkau tidak mengatakannya saja kepada gurumu? Tentu itu merupakan maksud yang sangat baik-baik yang tidak akan ditentang oleh gurumu Gio Khoa menghela nafas dalam-dalam, kemudian katanya perlahan Entahlah aku sendiri tidak tahu bagaimana harus menyampaikan perasaan hatiku ini Dan setelah peristiwa hari itu, di mana aku dirubuhkan pemuda cebol yang jahat itu dalam keadaan tertotok Aku melihat sesungguhnya di luar dari gunung hengsan ini masih banyak orang-orang yang memiliki kepandayan sangat tinggi Hanya satu dua jurus saja aku dapat dirubuhkan Karena dari itu, ku kira tidak bisa aku selamanya belajar silat di gunung hengsan ini tanpa mengenal dunia Aku harus berkelana untuk menambah pengalaman Jika demikian, kalau memang engkau tidak keberatan, aku bersedia menemani engkau berkelana Hoa Muai Kotai menawarkan jasa baiknya Si gadis tersenyum Kau sangat baik sekali, Kotai Koko kata si gadis menunduk malu Mengapa engkau demikian baik kepada aku? Ditanya demikian Kotai jadi berdebar lagi hatinya Namun kini ia telah nekat, maka dia bilang Karena, karena engkau cantik seperti bidadari, engkau lembut Dan baru sekali ini aku melihat di dunia ternyata ada seorang gadis secantik engkau Si gadis mencibirkan bibirnya, tapi mukanya memerah senang, matanya berkilat-kilat cerah sekali Kau ternyata selain memiliki ilmu silat yang tinggi, pun mempunyai kepandayan merayu wanita Kata Gio Hoa tersenyum malu-malu Aku seburuk ini, mukaku jelek, seorang gadis gunung yang bodoh, mana mungkin bisa membuat hatimu tertarik Hoa Muai, engkau selalu suka merendah Apa yang ku katakan tadi bukan hanya sekedar memuji, tapi memang sesungguhnya begitu Si gadis melirik dengan kerlingan yang tajam, dan bibirnya tersenyum manis sekali Pipinya merah membuat dia tambah cantik Namun tanpa mengatakan sesuatu apa, dia memutar tubuhnya dan berlari kembali ke dalam rumah Samar-samar terdengar tawanya yang penuh kebahagiaan Kotai terkejut melihat gadis itu ingin pergi meninggalkannya Dia memanggil, namun Gio Hoa tetap berlari dan sebentar saja lenyap dari pandangan Kotai Pemuda itu tidak mengejarnya, dia berdiri tertegun di tempatnya, menghela nafas dalam-dalam Dia telah memberitahukan isi hatinya, dan dari si gadis dia belum lagi memperoleh kepastian Apakah cintanya itu disambut atau memang dia hanya sekedar bertepuk sebelah tangan belaka? Tetapi Kotai mengambil keputusan, bahwa ia akan menegaskan hal tersebut Meminta kepastian dari Gio Hoa, apakah gadis itu menyambut cintanya atau memang menolaknya Tetapi Kotai yakin, dilihat dari sikap si gadis, tentu dia bukan gila basah mencintai si gadis seorang diri Ia yakin seperti gayung bersambut, cintanya akan diterima gadis itu Teringat akan hal itu, Kotai tersenyum sendirinya Bukankah Gio Hoa memperlakukannya dengan baik-baik? Bahkan tidak jarang terlihat sikapnya yang mesra dan memperhatikannya? Bukankah Gio Hoa pun telah mempercayai dia menceritakan isi hatinya padanya? Hal itu menunjukkan bahwa si gadis telah menganggapnya sebagai orang yang paling dekat hubungannya dengannya? Dan banyak lagi sikap si gadis yang menunjukkan bahwa dia memang memperhatikan Kotai Dan Kotai tersenyum dengan langkah perlahan kembali ke dalam rumah, merebahkan diri di pembaringan Tapi pikirannya terus melayang-layang tidak juga mau tidur Menjelang fajar baru lap dia tertidur Lam yang merupakan kota yang cukup ramai terlebih lagi letaknya memang berdekatan dengan siang yang Sehingga boleh dibilang Lam yang merupakan kota yang cukup hidup siang maupun malam hari Jika malam telah menyelimuti bumi dan daerah sekitar Lam yang Maka mulai terdengarlah musik dan nyanyian dari beberapa tempat hiburan yang memang banyak terdapat di segala penjuru kota Lam yang Pada sore itu, di luar kota Lam yang berlari dua sosok tubuh gesit sekali Mereka tampaknya memiliki ginkeng yang tinggi Karena kaki mereka masing-masing bagaikan tidak menyentuh tanah Tubuh mereka berkelebat begitu cepat menuju ke pintu kota Lam yang sebelah barat Sebentar lagi tentu malam akan tiba Maka mereka ingin segera tiba di kota Lam yang untuk mencari rumah penginapan dan beristirahat di sana Setelah berlari tidak lama, karena mereka berlari pesat sekali seperti itu Maka mereka telah tiba di pintu kota Lam yang Banyak orang yang memandangi mereka dengan sorot metu heran mengandung kagum karena ginkeng mereka yang menakjubkan Tapi kedua orang itu tidak acuh Cuma saja, begitu memasuki kota Lam yang mereka segera berjalan biasa Karena keadaan sangat ramai, tidak leluasa buat mereka berlari terlalu cepat Mereka adalah dua orang berpakaian seragam sebagai tentara kerajaan dengan pangkat mereka sedikitnya sebagai perwira tinggi Wajah mereka angker dan keduanya memelihara berewokan yang tebal Cuma perbedaannya, yang seorang bertubuh tinggi tegap, sedangkan yang seorang jauh lebih gemuk Walaupun gerakannya tetap sama lincahnya seperti kawannya yang seorang itu Mereka memandang sekeliling Lam yang, lalu yang bertubuh tinggi tegap itu bilang Memang tidak salah petpatah tua yang menyatakan Dengan selaksa renceng uang melibat pinggang, jangan khawatir kekurangan kegembiraan dan kenangan di Lam yang Kota ini dalam beberapa tahun saja telah mengalami banyak kemajuan Telah menjadi kota yang sangat ramai dengan gedungnya yang bertingkat Ya menyahuti kawannya Cinto aku, tampaknya kita akan menghadapi cukup banyak lawan tangguh Mulai sekarang kita harus berwaspada Karena jika sampai tugas kita ini bocor Niscaya kita akan menghadapi kesulitan yang lebih besar Hem, tetapi biarpun bagaimana banyak lawan kita Semua itu tidak akan menimbulkan kesulitan bagi kita Percuma kita menjabat sebagai komandan Gie Lin Kun dan komandan Kim Ie Wiyye Kawannya tertawa Ya, memang sikap berhati-hati tidak ada salahnya Apa jeleknya kita berwaspada Terlebih lagi kita pun mengetahui lawan-lawan kita bukanlah lawan yang ringan Orang yang bertubuh tinggi mengepris baju dari debu Kemudian katanya Baiklah Kang Lao T Jika memang demikian Tentu urusan soal kewaspadaan menghadapi lingkungan engkau memang lebih pandai Karena selama ini engkau yang menjabat sebagai komandan Gie Lin Kun Pasukan pribadi Kaisar Lebih banyak mengatur segala sesuatu tentang keselamatannya Kaisar kita Yang jika Kaisar pergi pesiar, engkau yang harus mengatur penjagaan dan pengawasan yang ketat di seluruh penjuru tempat Sedangkan aku sebagai komandan pasukan Kim Ie Wiyye Pasukan baju sulam emas hanya khusus menjaga keamanan istana Kawannya tertawa dan mereka melanjutkan perjalanan menyusuri jalan raya Di mana cukup banyak perwira atau tentara kerajaan Boan Chiu yang berkeliaran Tetapi pakaian seragam mereka yang mewah sebagai perwira Tentu saja membuat semua orang tertarik dan terlebih lagi sikap dan wajah mereka gagah Angker sekali penuh wibawa Waktu kedua perwira tinggi kerajaan itu memasuki sebuah rumah penginapan Mereka disambut pelayan dengan sikap hormat sekali sampai tubuhnya terbungkuk-bungku Silahkan masuk Taizin, silahkan Kami akan mempersiapkan kamar terbaik buat Jai Wiyye Taizin Kata pelayan itu hormat sekali Sedangkan kedua perwira tinggi itu hanya mendengus, hem saja dan terus masuk Pelayan itu dan beberapa orang pegawai rumah penginapan Bekerja cepat menghormati kedua tamu agung mereka ini Dan memahirkan kamar yang benar-benar bersih dan besar Merupakan kamar utama di rumah penginapan tersebut Namun kedua orang perwira kerajaan yang duduk di sebuah meja penuh hidangan Beristirahat sambil mengobrol dan tertawa-tawa tidak mengacuhkan sekeliling mereka Sesungguhnya, memang kedua perwira tinggi kerajaan ini adalah Komandan Gie Lin Kun dan Komandan Kim Ie Wiyye Yang tengah melakukan tugas yang cukup penting dari Kaisar Yang bertubuh tinggi besar tegap itu adalah Komandan Kim Ie Wiyye Pasukan Istana Berbaju Sulam Emas Terima kasih telah menonton!